Halo CoFriends, nah disini kita punya soal mengenai ikatan kimia, bentuk molekul, dan interaksi yang termolekul di CoFriends. Nah disini kita memiliki pernyataan mengenai xenon dengan rumus XE dan nomor atom 54. Dan disini kita diminta untuk menentukan yang pertama, tuliskan susunan elektron gas XE dengan nomor atom 54. Yang kedua, digambarkan struktur Lewis dari senyawa XEF2, XEF4, dan XEF6. Dan yang ketiga, orbital XEmanaka yang terlibat dalam pembentukan ikatan dalam senyawa XEF2, XEF4, dan XEF6. Dan yang keempat, berdasarkan teori pembentukan orbital hibrida atau hibridisasi, bagaimana bentuk geometri molekul XEF2, XEF4, dan XEF6. Nah, petunjuknya pertimbangkan adanya pasangan elektron non ikatan atau pasangan elektron bebas. Nah disini langsung saja kita lihat untuk yang pertama ya. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu nih, conference, bahwa ada aturan afbau. Nah, disini bisa kita lihat pengisian pada aturan afbau itu dari tingkat energi rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, maka dari 1S, 2S, lalu 2P, 3S, dan seterusnya. Dan ingat juga jumlah elektron maksimum masing-masing subkulit. Untuk X itu 2, untuk P itu 6, untuk D itu 10, untuk F itu 14 nih, conference. Nah, langsung saja kita lihat disini konfigurasinya. Nah, disini 54XE sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, dan 5P6. Nah, disini yang B-nya 19F. Nah, disini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, disini EV daripada XE kan 8 nih, conference. Nah, EV dari F itu sama dengan 7. Nah, disini kita bisa lihat untuk daripada struktur lewisnya. Nah, disini daripada XE F2. Nah, disini XE tadi ada berapa? 8 ya, maka kita tuliskan XE dengan elektron valensinya. Lalu F masing-masing di kiri dan di kanan dengan elektron valensi sama dengan 7. Lalu disini digambarkan juga XE F4 sebagai berikut nih, conference. Jangan lupa elektron valensinya. Nah, disini untuk XE F6. Nah, karena terlalu banyak, maka kita bentuk juga ikatannya ya. Dan jangan lupa jumlah masing-masing elektron valensi untuk F dan XE. Nah, disini bisa kita lihat untuk yang C orbital yang terlibat. Nah, disini untuk XE F2 bisa kita lihat, tadi kan konfigurasinya itu sama dengan KR 5X2 4D10 5P6. Maka bisa kita lihat disini, orbitalnya akan sebagai berikut. Nah, kita menyediakan nih, 2 orbital setengah penuh untuk daripada F sebanyak 2. Maka akan kita pindahkan untuk promosi elektron sebagai berikut. Nah, langsung saja untuk yang XE F4 akan sebagai berikut. Kita harus menyediakan 4 setengah penuh nih, orbital setengah penuh. Akan terjadi promosi sebagai berikut. Nah, untuk XE F6 akan sebagai berikut. Adanya promosi juga. Kita harus menyediakan nih, 6 daripada elektron setengah penuh untuk daripada F sebanyak 6-nya nanti. Nah, disini sebelumnya kita harus mengerti dulu daripada aturan hybridisasi. Untuk SP sama dengan linear, SP2 sama dengan segitiga planar, SP3 sama dengan tetrahedral, SP3D sama dengan trigonal bipyramida, SP3D2 sama dengan oktahedron atau oktahedral. Nah, disini bisa kita lihat sebelumnya untuk bagaimana PEI dengan PEB bisa menentukan nih rumus daripada bentuk molekul. Sebagai contoh nomor 1, PEI-nya sama dengan 2, PEB-nya 0, rumusnya X2 dengan bentuk molekul linear. Nah, disini kita harus menentukan bentuk molekul dengan hybridisasi, namun pertimbangkan juga PEB ya. Maka bisa kita lihat disini, untuk SF2 setelah tadi. Promosi bisa kita lihat sebagai berikut nih, menjadi SP3D. Nah, disini bisa kita lihat, ini sebelumnya belum selesai ya conference, karena pasti ada PEB-nya. Nah, maka kita menggunakan teori demen elektron dengan mempertimbangkan PEI dengan PEB. Nah, disini PEI-nya kan 2, PEB-nya 3, maka PAX2E3 yaitu linear. Nah, disini untuk yang kedua, XAF4. Nah, sebelumnya disini kan SP3D2, namun kita harus mempertimbangkan PEB juga. Maka PEI sama dengan 4, PEB sama dengan 2 berdasarkan struktur lewis tadi, maka kita dapatlah disini rumusnya X4E2. Nah, X4E2 segitiga pelanar. Nah, yang terakhir itu XAF6. Nah, disini bisa kita lihat, akan menjadi XB3D3. Namun, kita harus mempertimbangkan PEB. Maka, kita harus punya disini PEI sama dengan 6, PEB sama dengan 1. Ingat, berdasarkan senyawa pada struktur lewis tadi ya, maka kita dapatlah X6E. Nah, disini X6E adalah, disini oktahedral terdistorsi. X6E kan oktahedral, namun karena ada E-nya, maka A menjadi oktahedral terdistorsi. Nah, sangat mudah kan conference, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.